Seorang anggota TNI Angkatan Darat Tewa selesai dikeroyok oleh sejumlah orang di kawasan Rusun Muara Baru, Penjaringan Jakarta Utara pada Minggu 16 Januari dini hari. Rekan korban juga mengalami luka-luka dan kritis akibat pengeroyokan tersebut. Kini polisi masih mendalami kasus untuk mengungkap kronologi peristiwa dan telah menangkap satu orang pelaku. Korban berinisial S berusia 23 tahun Tewa setelah ditikam dengan menggunakan senjata tajam saat peristiwa. Dilansir oleh antara tim gabungan Polsek Metro Pejaringan dan Polres Metro Jakarta Utara kini telah menangkap satu pelaku. Penangkapan dilakukan pada Minggu 16 Januari malam. Kapolsek Metro Pejaringan AKBP Febri Ismanjaya mengungkapkan pihaknya masih melakukan pemeriksaan terduga pelaku. Terkait dengan identitas pelaku, polisi belum dapat mengungkapkannya karena masih dalam proses penyelidikan. Berdasarkan keterangan saksi di lapangan, Febri menerangkan sesaat sebelum kejadian sempat terjadi cekcok antara pelaku dan korban. Kala itu pelaku yang disebut berjumlah enam orang tengah mencari seseorang di kawasan Waduk Pluik, Jakarta Utara segera pukul 3 dini hari. Para pelaku yang bertemu dengan korban dan rekannya kemudian sempat menanyakan sesuatu. Namun karena korban tak menjawab, pelaku langsung mengeroyok korban. Korban S, kala itu tengah bersama dua rekannya, namun satu di antaranya selamat karena tengah kencing. Sedangkan rekannya berinisial SM dalam kondisi kritis terkena luka sabetan senjata tajam. SM saat ini tengah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Atma Jaya, Jakarta. Polisi juga masih memberu pelaku lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!